Pemirsa pemberian gelar kepahlawanan oleh pemerintah menarik untuk dicermati. Kontroversi terkadang muncul saat seseorang ditetapkan sebagai pahlawan, terutama dari sisi lamanya rentang waktu pemberian gelar kepahlawanan. Kami akan mendiskusikan masalah itu dengan pemerhati sejarah Bapak Andi Suwirta yang sudah hadir bersama kami. Selamat malam Pak Andi, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam Pak. Pak Andi, sebenarnya seorang seperti apa yang menurut Anda sendiri ini bisa dikategorikan sebagai seorang pahlawan? Ya, pahlawan itu tokoh ideal yang akan menjadi panutan masyarakat, panutan banyak orang. Karena itu harus terpancar dalam sikap, perilaku, pemikiran yang bersangkutan agar nanti diikuti oleh generasi yang merupakan pelanjut dari pahlawan tersebut. Karena itu memang mesti ada kualitas-kualitas pemikiran, kualitas kepribadian, perilaku yang memang itu patut dicontohi, patut diteladani. Karena itu nilai-nilai kepahlawanan adalah nilai-nilai ideal yang memang sepatutnya ditunjukkan oleh tokoh tersebut. Seperti kejujuran, seperti juga keikhlasan di dalam berjuang, amanah, dan seterusnya. Semuanya nilai-nilai yang serba ideal karena akan menjadi panutan bagi banyak orang. Karena ini penilaiannya juga kualitatif dan bisa berujung kepada subjektif, dan mungkin ada ukuran yang bisa menjadi patokan untuk digunakan? Ya, sebenarnya yang cukup objektif untuk menilai seseorang itu layak dijadikan pahlawan atau tidak, itu mesti tokoh yang bersangkutannya sudah tiada. Supaya kita objektif membicarakannya, peran-peran apa yang telah dilakukan, pemikiran-pemikiran apa yang telah disumbangkan, termasuk juga tindakan-tindakan apa yang telah diperbuat. Sehingga berbagai segi, dari kurun waktu sejak beliau berjuang sampai dengan akhir hayatnya, itu apakah menunjukkan satu konsistensi di dalam pemikiran, di dalam perbuatan, yang menunjukkan dia memang pantas diberi gelar pahlawan. Dan apakah ini harus melalui sebuah diskusi dari sebagian orang atau seperti apa? Di Indonesia ada prosedur ya, cara menetapkan seseorang itu menjadi pahlawan nasional. Sebenarnya memang sebagai sebuah negara bangsa yang baru merdeka pada pertengahan abad ke-20, diperlukan figur, diperlukan hero baru, sebab tidak lucu juga kita negara yang baru merdeka kemudian memuja, mencontoh, meneladani tokoh-tokoh pahlawan pada zaman Belanda misalnya. Karena itu diperlukan tokoh-tokoh baru dan itu ada caranya. Di Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia, sejak tahun 1959-1960-an, sudah menetapkan tata cara penetapan pahlawan nasional itu. Itu biasanya didiskusikan oleh organisasi profesi, misalnya MSI, masyarakat sejarawan Indonesia termasuk cabang Jawa Barat, biasanya mendiskusikan itu berbagai segi peran pemikiran yang bersangkutan di kaji, kemudian bersama-sama dukungan dari masyarakat pemerintah daerah, diajukannya kepada kementerian sosial, kemudian diajukan kepada presiden untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kalau melihat dari prosedurnya sendiri, Pak Andi, Anda melihat bahwa ini prosedurnya cukup sederhana atau rumit atau seperti apa? Ya, sebenarnya ada prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan itu dikaji oleh banyak kalangan memang cukup objektif. Misalnya kriteria pahlawan nasional itu bahwa dia harus berjuang sejak awal hingga akhir itu menunjukkan satu konsistensi. Kemudian perjuangannya itu punya impak, punya pengaruh tidak hanya bersifat lokal tapi juga nasional. Dan dia misalnya harus juga tidak pernah menyerah kepada musuh dan seterusnya. Dan sikap-sikap perbuatan tidak terselah lainnya. Nah itu nanti didiskusikan, dikaji oleh para akademisi, oleh para birokrat, oleh para tokoh-tokoh masyarakat. Dan hasil dari diskusi, seminar itu nanti diajukan ke Kementerian Sosial dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik tentu saja ada. Nanti Presiden juga akan menetapkan tokoh-tokoh pahlawan itu. Memang memakan cukup waktu ini Bapak? Biasanya berapa lama? Ya, memang begini. Sebab sebagai sebuah negara besar ya, dan plural kita ini juga menetapkan pahlawan tidak boleh hanya misalnya, kenapa pahlawan-pahlawan Indonesia sebagian besar kebanyakan orang Jawa. Dari pulau Jawa misalnya. Jadi sering dikatakan pahlawan nasional adalah album perjuangan bangsa kita juga. Jadi hendaknya ada juga representasi ya, dari tiap etnik, mungkin juga agama, provinsi, yang bahwa yang tokoh-tokoh tersebut selain representatif juga menunjukkan punya komitmen pada negara kesatuan Republik Indonesia itu. Karena itu pertimbangan-pertimbangannya tidak hanya sifatnya administratif, ada politik juga, supaya masing-masing daerah itu terwakili lah. Oke, dan gelar kepahlawanan yang baru saja diberikan kepada sejumlah tokoh seperti Bung Tomo ini Pak Andi, ini mengundang pertanyaan kenapa begitu lama? Dan juga menurut Anda apa yang terjadi? Ya, seperti saya katakan, ketetapan pahlawan nasional itu ditetapkan oleh Presiden. Presiden juga kan punya pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan kepentingan. Tidak hanya kursus Bung Tomo. Yang menarik, tokoh Tan Malaka, tokoh nasionalis kiri, pada tahun 1960-an oleh Presiden Soekarno sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tapi pada masa Pak Harto kan dianggap sepi, dianggap mungkin digugurkan. Jadi bahkan ada juga, menurut pemerintah ini adalah pahlawan nasional, tapi menurut penerimaan masyarakatnya bukan yang pahlawan nasional itu tokoh lain. Kita ambil contoh Sultan Hasanuddin. Kita secara nasional mengenal sebagai pahlawan nasional, tapi bagi orang Bugis, bahwa Arung Palaka lebih layak disebut sebagai pahlawan nasional, karena dia adalah memperjuangkan masalah siri, masalah kehormatan keluarga dan seterusnya. Nah kasus Bung Tomo ini menarik, bagi saya barangkali penyebabnya karena Bung Tomo ini pada masa pemerintahan Soekarno, dia sangat pokal ya, sangat mengkritisi pemerintahan Pak Harto. Mungkin tokoh-tokoh seperti ini, betapapun dulu pada pertempuran di Surabaya sangat heroik, sangat berjasa. Oke lah mungkin berjasa, tapi gelar ke pahlawannya mungkin agak ditunda. Di samping harus diingat juga, tidak semua orang, tokoh, ingin pamrih menjadi pahlawan. Kalau kita melihat para tokoh kiai, misalnya ulama, kemudian diimingi pahlawan, belum tentu dia mau, dia bilang, oh itu dia, itu bukan tujuan kami untuk menjadi pahlawan, biar Allah saja yang menentukan dan membalas amal perbuatan kami. Biasanya ada juga faktor-faktor seperti itu. Dan untuk model pemberian gelar pahlawan ini, apakah juga lazim Pak Andi dilakukan oleh negara-negara tetangga? Oh iya, terutama negara-negara yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua, yang juga merdeka akibat dijajah oleh negara-negara asing, seperti tadi saya katakan. Sebagai negara baru yang merdeka, perlu tokoh baru, perlu tokoh panutan baru. Dan kita melihat tokoh-tokoh nasionalis di negara lain, apakah di Asia Tenggara atau penilai, memang menjadikan tokoh-tokoh pergerakan itu sebagai bapak bangsa. Sebagai the bonding pades. Oke, dan menurut Anda sendiri, apakah prosedur yang ada di negara-negara tetangga yang tadi Bapak sempat sebutkan tersebut, apakah serumit di negara kita? Mungkin tidak ya, sebab faktornya barangkali faktor kestabilan dan kontinuitas kekuasaan. Saya ambil contoh di Malaysia ya. Malaysia itu dari zaman Tunku Abdul Rahman Putra, sebagai Perdana Menteri pertama, Tun Abdul Rajak, Hussein On, Mahathir Muhammad, sampai Abdullah Badawi sekarang, semuanya adalah menunjukkan satu continuity, satu kesinambungan. Tidak ada perubahan kebijakan politik yang berarti, termasuk dalam menentukan gelar pahlawan. Karena itu mereka menetapkan misalnya, Tunku Abdul Rahman Putra sebagai Bapak Kemerdekaan, Tun Abdul Rajak sebagai Bapak Modernisasi, Hussein On sebagai Bapak Perpaduan, dan seterusnya. Nah di kita agak mengalami pluktuasi karena asap kali, rubah pemerintahan agak rubah juga dari sisi kebijakan. Seperti tadi saya katakan, dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, termasuk juga mungkin sekarang penilaian terhadap tokoh-tokoh yang dulu dianggap berjasa pada zaman tertentu, asap kali dianggap sepi pada zaman berikutnya. Tapi mungkin ini ada hikmahnya tersendiri nih Pak Andi, dengan populasi bangsa Indonesia yang cukup banyak, kemudian juga banyak orang juga yang mengantri untuk mendapat gelar pahlawan. Iya, tadi ada prosedur ya. Jangan lupa tidak hanya prosedur ini didiskusikan, dibicarakan, dikaji dari berbagai segi ya, sehingga dan itu yang mengkajinya tidak hanya para birokrat, tapi juga para akademisi, para tokoh-tokoh masyarakat yang menilai tentang sosok pemikiran kiprah yang bersangkutan tentang layak tidaknya dijadikan sebagai pahlawan nasional. Jadi, saya kira ini juga satu kajian, prosedur, dan pemikiran yang juga penting. Kalau boleh tahu, ada berapa banyak Pak Andi jumlah pahlawan yang sudah ditetapkan? Ya, menurut data terakhir, sampai tahun 2008, Indonesia punya lebih dari 137 pahlawan. Lebih dari 137. Jadi, sering para pengamat di dunia mengatakan inilah negara dengan nama pahlawan paling banyak. Dan kita melihat nama-nama jalan, nama-nama bangunan, olahraga gedung apa diabadikan dengan nama-nama pahlawan. Itu bagus ya untuk tadi mengenang jasa seseorang karena dari sisi pemikiran, perilaku, sikap, tindakan mungkin dipandang patut diteladani. Dan bagi tiap daerah pun ada kebanggaan lah. Sehingga kecintaan dan komitmen pada negara kesatuan Republik Indonesia ini juga tetap ada. Jadi, sebenarnya juga tidak ada kerugian jika pemerintah juga menetapkan jumlah pahlawan yang kuantitasnya lebih banyak? Ya, menurut saya karena tiap zaman, tiap generasi juga berhak menjadi pahlawannya sendiri. Tidak bisa generasi abad 21 atau abad 22 nanti terus-menerus mengidolakan abad 19, abad 20. Jadi, tiap generasi berhak menulis sejarahnya sendiri, tiap generasi berhak juga mengidolakan pahlawan pada zamannya. Dan itu akan terus berkembang. Jadi, sulit sekali mungkin untuk remaja zaman sekarang untuk mengidolakan pangeran di Penogoro misalnya. Iya, mesti pangeran di Penogoro dalam konteks ICT. Yang hidup dalam konteks zaman komputer sekarang inilah. Supaya mungkin nilai-nilainya tetap akan tapi diimplementasikan, dimaknai dalam situasi kekinian, situasi kemodernan. Oke, dan yang menarik adalah bagaimana cara untuk mengajak masyarakat untuk bisa lebih menghormati lagi kepada para pahlawan sendiri? Iya, selain kita memiliki hari peringatan nasional ya, hari pahlawan juga itu satu refleksi ya, bahwa kita perlu mengenang jasa para pahlawan. Dan Bung Karno sendiri mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya. Tentu itu penting. Yang kedua, tentu kita harus membaca biografi, biografi, otobiografi mereka, memori mereka. Supaya ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dan bisa kita apresiasi, bisa kita maknai dalam kehidupan kekinian. Jadi penting generasi muda ini membaca biografi perjuangan tokoh-tokoh pahlawan kita. Supaya dia tidak tercerabut dari budaya asal. Jangan membaca tokoh-tokoh di luar, memang itu penting juga ya, memberi inspirasi. Tapi banyak juga tokoh-tokoh kita yang patut diteladani. Karena dia juga punya pemikiran, punya sikap, punya tindakan yang istiqomah, yang konsisten. Dan itu menurut saya membanggakan. Dan mungkin akan lebih menarik lagi, Pak Andi, ketika masyarakat diberikan kesempatan dan juga akses yang luas untuk bisa memberikan informasi atau mungkin juga masukan mengenai siapa-siapa saja yang akan bisa atau mungkin juga yang patut untuk diberi gelar kepahlawanan selanjutnya. Oh iya, tadi saya katakan tokoh yang sudah wafat, yang sudah meninggal itu akan dikenang. Yang akan dikaji dari berbagai segi, termasuk juga diusulkan tentu oleh daerahnya. Dan proses pengusulan itu nanti dikaji dari berbagai segi, dikaji juga oleh Kementerian Sosial dan nanti Presiden dengan pertimbangan yang luas juga akan menetapkan yang bersangkutan sebagai pahlawan nasional. Oke Pak Andi, tampaknya senang sekali bisa mendiskusikan mengenai gelar kepahlawanan ini. Tapi sayangnya waktu kita terbatas dan terima kasih untuk kehadirannya di studio kami. Selamat malam. Selamat malam, Pak Andi. Demikian dialog kami malam ini setelah komersial break. Nanti saksikan liputan khusus tentang pertarungan menuduki kursi anggota Dewan. Tetaplah bersama kami.